Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mara Siddi kali ini saya mau review ini ya sepeda lama saya jadi ini mau review ini nih remnya radius jadi memang si rem radius ini terbilang murah tapi keren jadi waktu dulu sebelum viral sih saya beli harga 120an gitu ya tapi udah satu set udah dapet handbrake nya terus dapet kabelnya juga sama bagian ininya termasuk sama padrimnya nih radius ini kece lah dibandingin sama kita beli yang agak murahan gitu ya tapi kurang kurang estetik karena nggak ada lihat nggak ada tulisan-tulisannya tapi kalau untuk radius ini ini cukup cukup worth it lah kalau kata saya ya saya belum pernah ganti padnya juga kalau misalnya pingin lebih bagus padnya diganti ini padahal udah saya jalan kurang lebih sekitar dua tahun pakenya sih kebanyakan satu setengah tahun ya cuman pas 2021 jadi agak jarang goes karena lumayan ada kerjaan tuh tampilannya kayak gini cuman memang kalau misalnya kena hujan bagian ininya bautnya bautnya udah mulai karat-karat kayak gini tapi kalau misalnya fungsi no problem termasuk dikasih inner kabelnya ya maksudnya kabel kabel itunya tuh ini untuk pegasnya pun bagus asli bagus cuman memang kalau misalnya awal-awal settingnya yang yang benar aja nah ini dapat kiri-kanan tuh ya yang ini udah ada karatnya karena memang kena air terus terus nggak pernah dibilas nah ini masih oke lah ya terus untuk bagian belakangnya juga kayak gini tuh jadi kalau misalnya untuk yang awalan pingin ganti sistem pengerem di sepeda lipatnya tapi budgetnya terbatas harga 120 sampai 140 masih dapat radius yang kece kayak gini ini saya pakai V-brake tetap ya karena nggak tahu sih kepikirannya senang aja pakai V-brake daripada pakai cakram-cakram ada dudukannya tapi saya senangnya pakai ini lebih ringan sih sebenarnya terus problemnya ini sih kadang-kadang nih bagian ininya kurang pas nih bentar nah ini bagian penyangga kabel ininya kurang pas saya sih takutnya kalau yang depan tiba-tiba copot jadi sama saya dikasih kabel tis pakai warna hitam biar nggak kelihatan terlalu gimana gitu tapi sebenarnya kalau misalnya sering cek takutnya sih saya pas dipudunan ya putus gitu maksudnya si kabel esiki pegas ininya nih pegas ini sih ininya lepas gitu jadi sama saya di tambahin ini kalau belakang sih enggak karena nyangkut tuh nyangkut tuh nyangkut jadi no problem sebenarnya depannya juga no problem cuman saya takut aja kalau misalnya turunan lembang kan agak ada agak curam juga ya jaga-jaga lah jadi ini sepeda satu jutaan saya yang saya sempat review di video sebelumnya ya jauh dua tahun lah hampir dua tahun lah nah ini jadinya kayak gini dan saya masih pakai rencananya sih kalau punya uang saya pingin ganti joknya pakai brox terus ganti bahannya pakai kojak pinginnya sih tapi nanti lihatlah Oke review buat sistem pengrem dengan merek radius setelah pemakaian kurang lebih dua tahun masih tetap jos ya semoga bermanfaat saya juga jadi pingin gue selain gini ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh